Intro Halo, selamat sore Bapak Mama semua Perkenalkan, saya Ibu Yvonne dari Dinas Kesehatan Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur Kali ini saya akan membawakan menu nasi tim ikan telur puyuh puis wortel untuk bayi berumur 9-11 bulan Ada pun bahan-bahan yang kita perlukan adalah 25 gram beras atau setara dengan 2,5 sendok makan Ikan halus, kalau kita lihat di sini, ini adalah ukurannya yaitu setengah, satu potong yang sedang Dan ini setara dengan setengah potong yang sedang, sudah dihaluskan Yang berikut adalah wortel 15 gram atau setara dengan 5 potong puisan kecil Tomat 10 gram atau satu potong tomat sedang itu kita bagi 4 Minyak goreng yang kita pakai adalah 1 sendok makan Dan air kaldu 75 cc di sini atau setengah gelas linding Serbu kelor, serbu kelor di sini setengah sendok teh Dan papaya 40 gram Papaya 40 gram ini setelah dihaluskan jadinya seperti ini Berikut kita akan masuk di dalam cara membuatannya Baik Bapak Mama, sekarang kita masuk di dalam cara membuat nasi tim ikan telur puyuh puis wortel Yang pertama kita masukkan beras Ikan yang sudah dihaluskan tadi Telur puyuh Minyak goreng 1 sendok makan Dan air kaldu 75 cc atau setengah gelas linding Kita aduk Kita campurkan di atas barang api selama kurang lebih 15 menit Setelah itu kita masukkan Setelah 15 menit kita masukkan wortel Tomat Kita aduk lagi selama kurang lebih 5 menit Setelah itu kita masukkan serbuk marungga Dan kita masak sampai matang Setelah itu kita mulai Setelah itu dihombat Sojam setelah Setelah itu kita masukkan Setelah kita masukkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton